Oke kali ini kita akan memperbaiki ISC 30A Ini ISC yang warna kuning ya Mungkin teman-teman sudah pada tahu Yang hobi aeromodeling Ini menggunakan MOSFET P0603 BDL Ini MOSFET Dan ini juga keduanya rusak Dan ini juga rusak Ini yang jenis BL-Heli Yang 30A juga Ini juga rusak Kemarin kena air Jadi transistor yang kecil-kecilnya ini Yang ini pada panas Tadi sebelum saya copot Seperti ini Saya kasih tegangan Itu komponen yang berada di bawah sini itu Panas teman-teman Jadi saya copot dulu MOSFETnya Dan saya tes menggunakan Adapter atau baterai Dengan keadaan transistornya Sudah terlepas MOSFETnya sudah terlepas Komponen yang berada di sini Tidak panas lagi Dan sudah normal Tetapi tidak tahu Setelah dipasang nanti Makanya saya harus tes dulu Masfetnya ini Keenam-enamnya bagus atau tidak Ini juga akan saya copot Dan saya akan tes Untuk cara pengetesannya MOSFET tipe Ini jenisnya tipe N ya Ini MOSFETnya tipe N Ini yang seri 8726 yang di BL heli Untuk pinnya Atau simbolnya Ini tipe N Atau panahnya yang arah ke dalam Dan untuk MOSFET Yang P0603 yang di ISK warna kuning Ini panahnya juga arah ke dalam Berarti yang ini juga tipe N Dan untuk kakinya juga sama GDS Dan untuk yang ini 8726 Kakinya juga sama GDS Berarti akan kita pindahkan Yang di BL heli ke warna kuning Bisa teman-teman lihat Cara mengukurnya MOSFETnya di link di atas Oke akan langsung saya ganti Dan akan saya pasang ke sini Oke disini saya menggunakan Solder uap ya Untuk Membuka Si MOSFETnya ini Oke Suhunya akan saya atur Ke 380 Atau 3,5 aja Oke Dan yang harus kita siapkan Karter Untuk Mencongkel Si MOSFETnya Ternyata komponennya Yang saya copot Barusan Rusak Semua Teman-teman Waduh Oke Akan saya Cek lagi Menggunakan Yang dari BL heli ini Mudah-mudahan Ini masih bagus ya Ini udah rusak Buang saja Oke kita copot lagi Yang BL heli Oke Sudah habis Dicopot Dan akan kita cek Mudah-mudahan Ini masih Keadaan masih Bagus ya Komponen yang Mosfet yang saya copot Ini Dari Kedua-duanya Ini Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Sebelas Ini yang bekas Tadi juga Satu yang saya copot Ya Dari Kesekian Yang tiga Modulnya Ini Yang bagus Cuman Empat Biji Waduh Kacau Berarti Kurang Dua Biji Oke Mungkin Nanti Ini akan Kita Atau Kita gunakan Kita cari Modul Yang ini Lagi Kalau memang Ada Nanti Transistor Dan langsung Kita pasang Nanti Ke ISC Yang Ini Untuk Transistor Masfet Yang Dua Lagi Tidak Ada Disini Saya akan Mencoba Menggunakan IRF 640 Ini ada Dua Biji Ini IRF 640 Ini ada Dua Biji 640 Sama 64 Ini yang Kau Tau Yang aslinya Yang mana Ini Kayaknya Yang ini IRF 640 Dan Akan Coba Kita Pasang Disini Karena Ini Tidak Muat Akan Saya Berdirikan Aja Disini Pemasakannya Sama Ini G Ini G DS Oke Kira-kira Seperti Ini Aja Dulu Nanti Akan Kita Rapikan Coba Kita Tes Saja Saja Ini Untuk Tegangannya Kalau Harusnya Itu Naik Sekitar 0,1 Atau 0,2 Berarti Mosfet Nya Ini Ini Apa Transistor Yang Kecil-kecil Panas Panas Harusnya Pasti Akan Naik Itu Menadakan Tidak Berhasil Ya Kita Tes Ini Negatif Dan Ini Positif Oke Harusnya Sekitar 0,05 Dan Ini Belum Dipasang Motor Brushless A 2212 Oke Kita Pasang Oke Sudah Selesai Dan Kita Tes Pasang Tegangannya Ini Oke Ini Ya Sekelihatan Ini Motornya Ini Kita Singkirkan Dulu Barang Kecil-kecil Ini Kalau Dia Nanti Motornya Berbunyi Berarti ISG Sudah Berhasil Bismillah Oke Oke Mantap Ya Itu Dia Bunyi Nice 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 Oke Dan Ini Transistor Ini Komponen Yang Yang Dibawa Disini Tidak Panas Ya Adem Oke Mungkin Dalam Keadaan Ini Sudah Bisa Pasti Diketahui Bahwa ISG Sudah Berfungsi Mungkin Kalian Penasaran Teman Teman Penasaran Bunyinya Ini Apa Dari Motor Atau Dari ISG Ada Yang Tahu Jawabannya Bisa Comment Di Kolom Komentar Jangan Dari Tse